guys video kali ini gue akan memberikan info update terbaru dari game one fruit simulator ada update apa aja sih kali ini jadi akhirnya fruit jiki jiki nomi milik kit akhirnya kena awakening juga guys sebelum mengulas fruit awaken magnet gue mau ngasih tahu ke kalian dulu ada pembaharuan apa aja sih jadi ada penambahan level dan stats terbaru menjadi 64.000 untuk level dan 128.000 untuk stats lalu ada penambahan title baru title panglover yang menambahkan damai 20% untuk pengguna magnet fruit dan 15% untuk fruit damai juga ada penambahan tiga aksesoris terbaru yaitu set aksesoris kipo hat klotes dan capek untuk aksesoris titles dan magnet essence bisa kalian dapatkan dari mengalahkan Captain Hippo di ride Abazon Lily pembaharuan yang terakhir ada Scroll system yang mana jika kalian membeli Scroll tersebut di NPC special shop kalian bisa menukarkan token dengan ride Scroll dan quest Scroll lalu untuk magnet awakensinya sendiri tidak mendapatkannya sendiri tidak mendapat kues justru lebih mudah dari awaken and fruit sebelumnya untuk mendapatkan keynya kalian bisa dapatkan dari Banks di Marine Base dan kipo yang yang berada di si kedua tepatnya di Bubble Island Hai kumpulkan key sebanyak-banyaknya karena kalian harus mengumpulkan 230 magnet essence untuk membuka magnet awakening untuk esensinya sendiri kalian bisa melakalahkan Captain Kipo di ride Abazon Lily Hai jika sudah kalian cukup datang ke fruit awaken untuk membuka semua skill magnet awakenetnya untuk skip juga bisa loh guys untuk skip kalian mengeluarkan 500 robux si daripada skip cukup mengeluarkan 150 robux